Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Edy Gunanda, sales Suzuki Ciputat Pada video kali ini Edy akan nge-review mobil Suzuki Neo Baleno Hatchback Tahun 2020 Ini warnanya warna magma grey Keren, elegan Agak ke gold-golden gitu warnanya Enak dipandang Dan ini juga Mobilnya sudah terpasang Rapih aksesoris Seperti kaca film, talang air Safin, dan ada yang menarik Edy pasangkan lampu kolong yang dibawah sini Dan ada stop kontaknya Nah ini nih, kalau malam ini keren banget Ya, keren banget Disini bisa dimatiin bisa dinyalain Jadi sesuka kita gitu ya Oke, seperti biasa Sebelum melanjutkan nonton video Edy Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Keteman-teman kalian agar videonya bermanfaat Sebagai referensi pembelian Mobil Suzuki teman-teman Oke, mungkin langsung saja kita mulai untuk reviewnya Pertama-tama kita lihat dulu tampilan depan Tampilan depan itu mulai dari lampu Lampu disini menggunakan lampu LED Kalau dinyalain ini LED Terus ada DRL Ada lampu sen yang masih bohlam Terus ada Garnish depan ini Garnish yang model Krum Jadi krumnya itu nyambung antara Lampu kanan ke lampu kiri Jadi kayak model alis gitu Di tengah sini ada logo Suzuki Dan disini ada Grill yang warna hitam Yang katanya model Henicom Sarang tawon ya Ada yang bolong-bolong Ada yang nggak bolong ya Terus selanjutnya Foglamp Di bawah sini ada foglamp Foglampnya masih Biasa Bohlam Terus disini ada grill-grill juga ya Nah ini ada bodykit warna hitam Ini semua varian warna hitam ya Jadi dia Ciri khasnya Baleno gitu ya Terus disini ada bodykit bawah Ini juga semua varian Ini warnanya warna grey Karena ini warna magma grey Kalau magma grey Dia itu agak gegolt-goltan Ini yang bener-bener grey Untuk bodykitnya nih Teman-teman bisa lihat Kalau lebih detail Ini warna magma grey Kemarin kita udah buat Yang warna silver Kalau warna silver Dia Intunya dia lebih pucat Tapi untuk bodykitnya Dia lebih Agak gelap ya Gitu Nah teman-teman bisa lihat Ini Mobilnya udah rapih Udah kinclong Sudah siap diterima oleh Konsumen ini Sebenarnya Tapi karena konsumennya Lagi sibuk Bapak Diwan Jadi Pengiriman mobilnya Ditunda dulu Sampai STNK jadi Jadi Mobil dititip Di dealer kita Kita coba keliling dulu nih Ini sih warna goldnya Bener-bener Warna yang rekomendasi Banget ya Buat teman-teman yang Nyari warna yang elegan Enak dipandang Dan ngerawatnya juga Nggak susah Karena warna magma grey Jadi kalau debu-debu Kita tersamarkan gitu ya Teman-teman Terus nggak lupa juga Ini udah ada pasang Ini juga ya Stiker Youtube Edi Gunanda Terus kita lanjut Ke bagian samping Bagian samping Yang pertama Kita lihat dulu Bagian pelletnya nih Teman-teman Pelletnya dia menggunakan Dual tone Model-model kayak Dresa gitu Terus disini Pelletnya Bannya 195 56 Ring 16 Remnya menggunakan Rem cakram Baut 4 Dan dia ini Bannya ban Apollo Ini udah disemir juga Udah mengkilap Udah Ready lah pokoknya Terus disini ada Spion Spionnya dia Modalnya Nempel di bodi Dan ada Sand di Spion Ini teman-teman Lihat Warnanya Warna grey Agak ke Golden Bagus lah pokoknya Rekomendasi Terus tadi Disamping dia Juga di awal Ini dia Udah terpasang Talang air Talang airnya Dia model talang air Yang slim Jadi bukan model yang cembung Jadi ini Lebih enak dipandang Lebih enak dipandang Karena model slim gini Jadi dia rata Gak cembung Kalau cembung kan Gimana gitu Melihatnya Lebih enak Melihat yang seperti ini Terus Ini Krum Yang di Samping kaca Ini hanya Di baleno Ini bawain pabrik Aksesoris Bawain pabrik Bukan tambahan Terus Ini Ada Kiles Disini Ada Kiles Dan ada Kunci manual Dan ini Door handle Krum Modelnya Door handle Krum Jadi Kelihatan Legan Terus Inilah teman-teman Bisa lihat Terus Ke bagian bawah Bagian bawah Disini ada body kit Yang seperti yang dibilang Tadi juga Ini body kitnya warna Grey Grey yang model Grey ini ya Granit grey Terus Door handle belakang Juga Krum ya Door handle belakang Juga krum Model krum Terus Ini Sudah terpasang Kaca film Solar guard Teman-teman bisa lihat Gelak banget Ini Di dalam Gak keliatan Terus Ini Sakvin Sakvin Ini sakvinnya Karena Di aksesoris Gak ada yang warna Magma grey Kita pasang yang warna Grey ya Jadi Menyesuaikan ke Body kitnya Jadi Gak masalah sih Masih nyaru aja Gitu kan Masih Bisa tersamarkan Walaupun dia warna Grey Granit grey Bukan magma grey Untuk sakvinnya Tapi Masih nyambung ya Gitu Terus Ini Setiap konsumen Yang beli dengan Edi Pasti dipasang Stiker Edi Gunanda Sales of Suzuki Terus Rear defogger Belakang sini Ini Ada Lampu spoke lamp Juga Terus Ini Lampu belakang Yang pertama Lampu rem Remnya LED Lampu sen Bohlam Lampu mundur Juga bohlam Terus Disini ada logo Baleno Terus Ini Untuk Baleno sendiri Itu Baleno Ignis S-Course Itu ada 4 Sensor parkir Kecuali R3 Hanya 2 Untuk Baleno Dia ada 4 Ignis juga 4 S-Course juga 4 Setelah ada Lampu spoke Lampu reflektor Ada 2 Dan grill Model Henicom Itu ada di belakang Tapi gak bolong-bolong Terus Kamera Ini tuh Sudah terpasang kamera Konsumen nambah Karena Belum Dapet kamera Jadi konsumen Nambah Untuk pemasangan Kameranya Nah ini Cover platnya Dapet juga Tapi ada Ini PCC Terasribuan Itu dealer Edy ya PCC Terasribuan Oke itu tadi Mungkin untuk Segi Eksterior Mungkin kita berlanjut Ke segi Interior nih teman-teman Seperti apakah Interior untuk Baleno Hatchback 2020 Facelift ini Kita lihat dulu Interior Dari Suzuki Baleno Hatchback Tahun 2020 Ini kan warna Grey Ini Walaupun di warna Grey Bukan berarti Dalamnya warna Grey Teman-teman Bukan seperti Ignis Kalau Ignis Kalau warna biru Dalamnya warna biru Tapi kalau ini Dia warnanya Biru donker Di semua warna Terus disini Terus disini ada Terus disini ada Warna hitam Dan kombinasi Grey Terus disini ada Elektriknya Terus ada Fordeble Retract Untuk Spion Disini ada For window Apa Setralock Disini ada For window Yang auto Sudah ya Jadi semua Vintu udah For window Terus disini ada Tempat minuman Ada sound juga Terus ini untuk Balenonya Kedap ya Karena dia ini Ada karet Yang tebal banget Keliling ya Jadi yang di body Ada dan di pintu Juga ada Jadi dia makin kedap ya Terus selanjutnya Kita coba duduk dulu ya Yang pertama-tama Ini dia kan Baleno GX Yang tahun 2020 ya Udah Smart Key Udah leveling juga Terus Ini juga bisa dinaikin Bisa diturunin Sesuai dengan Kebutuhan kita ya Ini ada Sensor parkir Dan ini tadi ya Dibilang stop kontak Buat lampu kolongnya nih Dia keren kan Ini kalau malam Keren banget Warna biru nih Ini karena siang Jadi gak terlalu ya Kalau malam keren nih Coba nyalain dulu Injek rem Untuk nyalain ini Harus diinjek rem ya Teman-teman Terus disini ada AC Ini AC nya juga bisa Ditutup Bisa dibuka ya Bisa diatur Untuk arahnya ya Terus MID Ini MID nya Teman-teman Sama Seperti yang 2019 Ya Ini Berhenti aja 14,2 Teman-teman Apalagi jalan ya Driving time Ada jam Ada waktu Ada for Ada torsi Ya Kembali-kebali Itu aja ya Untuk balenonya Untuk tampilan MID nya itu aja Sih ya Terus Untuk balenonya Kalau dari Tambun Kesini 56 kilo Ya teman-teman Kesini ada Audio switch Kontrol Ada mode Ada Mode Mute Ada Ada Bluetooth Ada Angkat telepon Matiin telepon Terus Apalagi ini Nah ini Untuk balenonya Dia Dia udah Til dan Teleskopik Jadi dia bisa Naikin Dan bisa Diturunin Dan Bisa Disesuaiin Tinggian Atau Kerendahannya Ya Gitu Oke Terus selanjutnya Head unit Head unit Dia menggunakan JVC Teman-teman bisa lihat Ya Tapi JVC nya Dia hanya support Untuk USB AUX Bluetooth Radio Ya Dan telepon Tapi untuk Android belum ya Hazard Dia Terpasang ya Terus disini AC Untuk menyalakan AC Teman-teman Pecet dari kipas aja nih Ya Kipasnya Dinaikin ya Terus ini ada mode Atas bawah ya Teman-teman bisa lihat Untuk mengatur atas bawahnya Atau bawah doang Juga bisa Atau Atas doang Juga bisa Ya Ini ada rear Untuk kaca depan Milang kabut ya Rear Rear belakang ya Jadi kalau depan itu front Kalau belakang itu rear ya Untuk menghilang kabutnya Untuk matikan Pencet off aja Terus disini ada USB AUX ya Tombolnya disitu Ini ya Colokannya Ada 12V juga Ya Terus K Folder juga disini Ada Ada 2 ya Dan model Concinya Remote nya seperti ini Teman-teman Jadi ada logo Suzuki Dan ada gambar gembok Kebuka dan gambar gembok Tutup ya Sama seperti R3 ya Sudah universal ya Ignis Baleno S7 R3 sama ya Dan yang siapian tengah Ini udah Manual diming Gak seperti R3 Yang belum ya Disini lamp interior Warna kuning masih Terus disini ada Sunvisor dan ada kacanya Terus disini ada pegangan tangan Handgrip Terus apalagi ini Nah inilah mungkin kira-kira tampilan dari Dashboard Baleno nya ya Ini menggunakan transmisi Metik ya Dan ini dia Joknya dia masih Menggunakan jok Bawaan belum ditambah Aksesoris untuk joknya Nah teman-teman bisa lihat Joknya Joknya modelnya Fabrik Warnanya warna biru Biru donker Plus kombinasi hitam Jadi ini kalau didukin Gak gampang kepleset Jadi serat bahannya Terus Amelisnya ini Headrestnya hitam Terus disini juga lupa Ada Amres tengah Atau console box juga nih Teman-teman Tapi kecil console box nya Tapi ini gak bisa dimaju Dan mundurin ya Gak seperti XL7 Ada rem tangan Transmisinya Menggunakan transmisi Metik ya Terus disini ada Karpet Bludur Dan karpet karet ya Terus Apalagi ini Kita ke belakang ya Ke baris kedua Coba lihat dulu Untuk baris kedua Pertama kita lihat Door trim nya Sama seperti depan ya Biru donker Dan ada grey-grey nya Ada tempat minuman ya Terus ada sound juga ya Terus Apalagi nih Ini karet juga ada Keliling ya Sama seperti yang depan Makanya dia kedap Ini baleno Terus disini juga ada Karpet Karet Dan karpet Bludru Sudah terpasang nih Sebenarnya sudah siap nih Diterima oleh konsumen ya Terus Jok belakang juga sama Gak ada bedanya Sama seperti depan Warna biru donker Plus kombinasi warna hitam ya Terus Kita coba duduk dulu ya Pertama disini ada 12V Di baris kedua Karena ini cuma 2 baris ya Cuma di baris kedua aja ya Terus disini ada Tempat Penyimpanan seperti laptop Buku atau dokumen Bisa disimpan disitu ya Terus disini ada Lampu interior Bagian tengah Bisa dinyalain Bisa dimatiin ya Terus disini ada Pegangan tangan juga Kanan kiri Lengkap Terus Dan untuk kelegaan Ini lega banget Satu jengkal Edi ini Kedepan Dari lutut Ke Kursi driver ya Terus Ini ada Headrest Lengkap Ada 3 ya Karena ini di belakang Buat untuk 3 orang Jadi dikasih 3 ya Terus disini ada Tempat penyimpanan barang ya Bikin-bikin boneka gitu ya Jadi yang ringan-ringan aja gitu ya Nggak berat-berat Terus Apalagi nih Ini Cara pengaturan Untuk cara ngelipat Ini nih Joknya nih Atau kursinya Temen-temen lihat disini Terus tarik ya Terus tarik Ya Gitu caranya Untuk mengelipatnya ya Terus kita coba lihat Bagian bagasi Bagasi Apa aja sih yang ada di bagasi Kalau udah lengkap sih Biasanya ada Nih Yang pertama Segitiga Kotok obat Dan lain-lain ya Kita lihat dulu yang ini nih Lampu bagasi Nyala atau enggak Nah Lampu bagasinya Nyala temen-temen Terus ini ada donkrak Ada toolkit Ada Guncur roda Ada segitiga Ada Kotok obat ya Terus nggak lupa Kita cek juga Ini Ban cadangan Atau ban serep ya Gitu Oke Itu aja dulu Videonya Untuk Suzuki Baleno Hatchback Tahun 2020 Ya Buat temen-temen Yang ingin konsultasi Atau ingin membeli Mobil Suzuki nya Bisa langsung Hubungi edi Di 0813 1879 5985 Itu terhubung Dengan WA juga Pokoknya yang paling penting Ingat Suzuki Ingat edi Mobli Suzuki Dengan edi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lihat dulu nih Untuk mesinnya Mesinnya udah bersih ya Udah rapih ya Jadi nggak ada kotoran sama sekali lagi nih Udah dibersihin Udah mengkilap Sampai mesin-mesinnya mengkilap nih temen-temen Ya Kita lihat dulu nih Bersambung